Jelang Hari Raya Idul Adha 1435 Hijriah, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan membuat tim untuk memantau kesehatan hewan kurban. Akan tetapi, kedepannya akhir ingin tumbuh kesadaran sendiri dari peternak akan penyakit ternaknya. Hal ini disampaikannya usai melepas tim pemeriksa hewan kurban tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2014 di gedung Pakuan, Bandung. Akhir mengharapkan dengan adanya tim ini bisa menjamin hewan kurban tersebut. Dan kedepannya untuk memantau kesehatan hewan ternak tidak hanya terfokus di hari kurban saja. Tapi tentu kita kedepan ingin kesadaran akan penyakit hewan itu disadari semenjak awal oleh masing-masing peternak. Tentu termasuk peternak rakyat yang seringkali tidak merisakan hewan itu. Dan demikian insya Allah ini kita coba dalam rangka menjamin kesehatan hewan kurban. Dan tentu saja kedepan kita ingin lebih menjamin hewan-hewan tersebut meskipun tanpa ada prosesi kurban. Itulah peran para dokter hewan. Dalam acara ini, secara simbolis akhir melepas tim pemeriksa yang diwakili oleh 100 petugas dinas peternakan Jawa Barat yang membidangi fungsi peternakan kesehatan dari Bandung, Cimahi, serta Kabupaten Bandung Barat. Selain itu, ada 50 dokter hewan dari Kementerian Peternakan yang akan disebar di Bogor dan Depok. Serta 344 mahasiswa dari Fakultas Kedokteran Hewan, Institut Pertanian Bogor. Dan untuk mencegah penyebaran penyakit menular, terutama cacing, Dinas Peternakan pun akan menggelar gerakan pemberian obat anti cacing pada 15.000 ternak di seluruh Jawa Barat.